Selamat pagi, ini kegiatan literasi, ya jadi di SMP 24 tempat ini, tiap hari Kamis, ini adalah pembiasaan literasi. Insya Allah bermanfaat, kita mendorong anak-anak kita, kita kasih membaca, kami akan memindahkan perpustakaan yang tadi lantai 4 ke lantai 1, agar kita bisa dihubungi. Jadi budaya membaca, budaya membaca. Jadi Alhamdulillah Pak Jari, ini 24 tempat membangkitkan jiwa literasi anak-anak, jadi setiap hari Kamis jam ke nolnya diisi kegiatan literasi. Bermanfaat kali ya? Kenapa? Bermanfaat kali ya? Sangat bermanfaat, anak-anak sudah bisa menulis, membuat puisi, cerpen, gitu, karena mulanya di sini. Oke, baiklah. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, Pak Petri. Ini kegiatan apa nih, Pak? Ini kamis literasi, Pak. Ini kamis literasi, Pak. Ini kamis literasi dari SMP 24 tahun ini. Jadi apa nih, Pak,nya bagi siswa SMP 24 tahun dalam literasi? Nah, ini kami dari SMP literasi, di tahapan awal, yaitu untuk membiasakan anak-anak bisa membaca. Baca buku apa saja, baca buku apa saja, baca buku fiksi, baca buku konfiksi, bisa buku digital, bisa buku yang hard. Jadi kita masih pembiasakan, tahap pertama pembiasakan, seperti itu, Pak. Jadi literasi, kalau dihubungkan dengan bahan hikro, baca hikro, sesuai dengan penontonan agama kisah. Supaya kenapa, ya? Ya, menjadi yang terbaik, menjadi manusia yang berakhlak mulia, karena dengan banyak baca, jadi tahu akhlaknya yang kita bertambah, meningkat. SMP 244 luar biasa, ya? Luar biasa, SMP 244 luar biasa. Terima kasih, ya. Terima kasih. Terhasil untuk saya itu melatih murid-murid 244 untuk membangkit, biar pembacanya, gitu, Pak. Buku yang lain, ya, nanti ada, Pak, ilmu kasihan. Pembiasaan literasi, misi anak-anak terbiasa nanti pembaca buku 15 menit sehari di manapun. Jadi, sangat berfungsi, ya? Ya, untuk membiasakan berliterasi. SMP 244, Jakarta. Ini kegiatan literasi, ya, Pak. 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 Jangan batu tanah-anah pembaca buku literasi, baca, 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 dan baca dulu. Jadi, supaya bawa sanan-anak meningkat, dan dengan cara membaca. Sinopsis adalah ringkasan dari suatu bacaan yang memberikan gambar singkat, yang memberikan gambar singkat isi bacaan tersebut. Bacaan ini bisa berupa karya fiksi maupun non-fiksi, ya. Yang memberikan gambar singkat isi bacaan tersebut. Sebut, kalian mau buat sinopsis, ya. Kalian harus menuliskan identitas hidupnya dulu. Identitas kalian yang dulu. Lebih teman dari novel. Lalu, identitas selanjutnya adalah Penyunting. 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 Penyutih itu yang merefisi, kongsiatif, dari segi tata bahasanya, barangkali penulisannya ada yang kurang dunia, atau tanda bacanya ada yang kurang, itu tugas seorang penyutih atau editor. Buka halangan, ini juga wajib dicampukkan, ada buku yang kata burunya itu, sangat sesuai, yang lebih barunya, menonton di pemulai channel ya. Kalian sudah tahu ya, jenisnya itu adalah banyak gambarnya ya, cerita disampaikan melalui gambar dan tulisan. Sudah berapa tadi identitas buku?